Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, aku akan share ke kalian salah satu trik bagaimana cara kita mereset kode yang ada di koper kita yang sudah kita lupa. Namun, saya disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini tidak bermaksud untuk mengedukasi ke kalian untuk melakukan tindakan kejahatan teman-teman. Video ini saya bagikan hanya untuk mengatasi masalah apabila teman-teman pada saat ini sedang lupa kode yang ada di koper teman-teman. Oke, jadi seperti teman-teman lihat, saya tidak bisa membuka koper ini karena koper ini baru saja saya beli dari pasar second gitu teman-teman. Oke, simak terus video ini sampai selesai ya. Baik, jadi teman-teman bisa perhatikan di video ini ya. Nah, di bagian bawah kode atau angka yang ada di koper kita itu sebenarnya ada kuncinya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, itu teman-teman. Di bagian bawah itu ada satu lubang yang fungsinya untuk membuka kuncinya, teman-teman. Oke, nah lalu kita putar lagi. Kita putar lagi sampai kita temukan lubang seperti yang ada di sebelahnya tadi, teman-teman. Oke, nah di situ teman-teman juga bisa lihat ada satu lubang di bagian bawah angka tersebut. Lalu kita putar lagi. Nah, kita putar lagi sampai kita temukan lubang lagi ya. Oke, nah seperti itu. Jadi kita posisikan lubang itu berada di tengah-tengah angka ini, teman-teman ya. Nah, di sini ya. Oke. Setelah itu kita putar lagi, teman-teman. Kita putar lagi. Oke. Satu kali aja, teman-teman ya. Lalu kita putar lagi sekali. Kita putar lagi. Nah, seperti itu. Lalu kita coba buka. Kita coba buka. Nah, ini kan belum bisa nih. Kita putar lagi, teman-teman ya. Kita putar lagi dari awal. Satu kali. Lalu putar lagi. Lalu kita putar lagi. Setelah itu kita buka lagi ya. Kita coba buka lagi. Nah, ini masih terkunci nih. Lalu kita putar lagi, teman-teman ya. Kita putar sekali lagi. Oke. Putar lagi. Dan kita putar lagi. Lalu kita lihat. Bisa terbuka nggak ini? Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Itu adalah trik yang paling mudah untuk mereset kode yang ada di koper kita, teman-teman. Oke. Nah, jadi semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video saya.